Berikut adalah hasil pertandingan babak 32 besar Thailand Open 2024. Di babak 32 besar ganda putra, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Bon Sinyuan, Gofi Sem, dengan skor 21-16 dan 21-15 dalam durasi 34 menit. Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, berhasil mengalahkan ganda putra Chinese Taipei, Wei Chun Wei, Wu Guansun, dengan skor 21-17 dan 21-15 dalam durasi 30 menit. Leo Roli Carnando, Daniel Martin, harus kalah dari ganda putra Korea, Jin Yong, Na Sung Seng, dengan skor 22-20, 13-21 dan 17-21, dalam durasi 1 jam 8 menit. Sabar karyaman Guttama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, harus kalah dari ganda putra Chinese Taipei, Ming Celu, Tang Kai Wei, dengan skor 15-21, 21-7 dan 19-21 dalam durasi 53 menit. Di babak 32 besar Tunggal Putri, Gregoria Mariska Tunjung, berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Liang Ting Yu, dengan skor 21-18 dan 21-17 dalam durasi 37 menit. Komang Ayu Cahyadewi, berhasil mengalahkan pemain Hong Kong, Saloni Samir Bai Mehta, dengan skor 21-17, 13-21 dan 21-11 dalam durasi 53 menit. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, harus kalah dari pemain Chinese Taipei, Chiu Pincian, dengan skor 21-18, 10-21 dan 21-23, dalam durasi 1 jam 7 menit. Esther Nurumitri Wardoyo, harus kalah dari pemain India, Asmita Kaliha, dengan skor 21-19, 15-21 dan 14-21, dalam durasi 54 menit. Dan di babak 32 besar ganda campuran, Jafar Hidayatullah, Aisyah Salsabila Putri Pranata, berhasil mengalahkan pasangan Hong Kong, Hun Kui Chun, Sang Hyu Yan, dengan skor 21-12 dan 21-16, dalam durasi 30 menit. Sementara itu, di pertandingan babak 32 besar hari pertama, Rinov Pita, Rehan Lisa, Dejan Gloria, dan Adnan Nita, berhasil menang atas lawan-lawannya, sehingga keempat ganda campuran tersebut, berhasil melaju ke babak 16 besar, Thailand Open 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!